Hai sahabat, apa kabar? Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menggunakan barcode scanner. Kalau zaman dulu barcode itu hanya ada di supermarket ya. Di produk-produk itu artikelnya itu dipasang dengan barcode. Tetapi sekarang enggak. Absensi pakai barcode, share lokasi pakai barcode, undangan pakai barcode. Manfaatnya adalah tulisan yang tadinya panjang sekali, kita bisa perpendek hanya dengan menggunakan barcode. Nah kalau barcode itu yang bentuknya memanjang sama jabat ya. Yang bentuknya kayak lidi gitu, dijajar banyak, itu namanya barcode. Kalau yang seperti ini, yang seperti di gambar saya ini, di background saya, ini namanya bukan barcode. Tetapi adalah QR code. Bisa barcode, bisa QR code. Cara membuatnya sama, cara membacanya sama. Alat bacanya juga sama. Kita bisa membaca menggunakan handphone. Ya, cara menggunakannya mudah. Ya itu yang pertama adalah install dulu ya. Install, ya di Playstore, install. Terus kemudian di klik di sini, barcode scanner. Nah kalau hanya untuk membaca, kita menggunakan barcode scanner. Tapi kalau kita ingin membuat, kita menggunakan barcode generator. Nah ini karena video ini untuk membaca dulu, maka kita gunakan dulu barcode scanner ya. Seperti ini, barcode scanner ini yang paling atas ya. Barcode scanner. Oke. Ya, langsung aja yang paling atas kita klik. QR dan barcode reader. Klik. Ya, install. Ya, cepat sekali. Karena hanya nggak sampai 3 MB. Sudah selesai. Nah, open. Nah, oke. Open, scan QR code. And barcode. Jadi yang di sebelah, sebelah apa namanya, kanan di gambar botol itu adalah barcode namanya. Kalau yang di sebelah kiri, yang ada di gambar botol sanitizer, itu adalah QR code namanya ya. Oke. Next ya. Tanda panah kita kekanankan. Next. Oke, kita next lagi. Kita next lagi. Scan using the camera. Oke. Kita pakai yang atas. Scan. Allow QR scanner to take picture and record video. Lola. Ya, sudah siap. Dan sekarang, kita arahkan kamera ini ya. Ke arah atas ini. Yaitu, gambar yang ada di background saya ini. Ya. Background saya ini ada di laptop, dan sekarang mau saya arahkan ke sana. Apa yang terjadi? Iya. Ah, kebaca sudah. Ternyata isinya adalah WA.me. Artinya ini pesan untuk info pemesanan. Ini ceritanya adalah saya membuat barcode. Ini saya jualan kurma. Ini saya print di kertas stiker. Kemudian saya tempelkan di kardus kurma. Kalau ini di barcode, keluarnya ini. Ya, keluarnya adalah WA.me ini. Ya. Terus kemudian open website. Kita open. Open. Ya, oke. Nah, kita dilarikan ke WhatsApp. Karena tadi adalah WA.me. Ya, WhatsApp. Kita klik. Nah, ternyata isinya seperti ini. Kak, saya mau beli kurma. Begitu ya. Karena ini memang stiker. Untuk pesan kurma ini. Jadi, di kardus. Kemasan kurma itu ditempel stiker ini. Nanti kalau misalnya mau beli ulang, dia tinggal nyekan kodenya itu. Nah, ini kalau kita kirim ya. Terkirim ke ini. Kak Nabila ini. Ya. Begitu sahabat cara menggunakan barcode scanner. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Jadi, nanti kalau saya buatkan tutorial untuk membuat barcodenya, nanti tidak ketinggalan. Demikian. Dan terima kasih atas suratnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.